Pemirsa kita memiliki informasi dari Arena World Economic Forum on East Asia di Malaysia bahwa reformasi birokrasi dan ekonomi adalah kunci sukses Indonesia jika ingin kembali menjadi macan Asia. Reformasi ekonomi juga menjadi agenda utama dalam forum yang dilakukan di Malaysia untuk memperkuat masyarakat ekonomi ASEAN. Di depan lebih dari 600 perwakilan pemerintah, pengusaha hingga media, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyatakan reformasi ekonomi adalah hal yang sangat penting dalam wadah masyarakat ekonomi ASEAN, MEA. Sementara Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan saat ini Indonesia tengah berbenah. Bisa dilihat dari pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas beserta peningkatan produktivitas pertanian yang mendorong industri manufaktur untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja. Sedangkan menurut Deputi Chairman Lipo Group Ginanjar Kartasasmita, hal yang paling menesak dilakukan Indonesia adalah memperbaiki konektivitas, sehingga menekan biaya ekonomi yang selama ini dikeluhkan pengusaha. Indonesia tahu, prioritas dari sisi ekonomi adalah konektivitas. Bagaimana kita bisa menghubungi seluruhnya? Semua region produksi, region konsum, region seluruh, region seluruh, region seluruh, region seluruh, region seluruh, region seluruh, region seluruh. Konektivitas, Indonesia bisa menghubungi konektivitas, konektivitas di Asia juga bisa menghubungi konektivitas. Bagaimana kita bisa menghubungi konektivitas di Asia juga bisa menghubungi konektivitas. Dengan lebih dari 250 juta penduduk dan PDB lebih dari 800 miliar dolar Amerika Serikat, Indonesia juga menjadi motor pertumbuhan ekonomi ASEAN. Namun, Indonesia masih berkutat dengan kesenjangan sosial antara pusat dan daerah. Jika hal itu tidak diatasi, Indonesia tidak bisa berbuat banyak dalam masyarakat ekonomi ASEAN.